Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Laboratorium Keagamaan Fakultas Ilmu Tarbiya dan Keguruan Winreddin Fatah Palembang menggelar Wisuda Tafis Angkatan keempat. Kegiatan tersebut berlangsung di ruang seminar lantai 4 Fakultas Ilmu Tarbiya dan Keguruan. Wisuda Tafis yang dibuka oleh Dr. Hamida selaku wakil rektor 3 Winreddin Fatah Palembang ini mengusung tema melalui Wisuda Tafis kita tingkatkan kualitas menghafal Al-Quran beretika religius berawasan internasional menyongsong era Society 5.0. Diikuti oleh 458 peserta yang dibagi menjadi 445 via daring dan 13 peserta sebagai perwakilan mahasiswa berprestasi kategori 5-13 just dari angkatan 2016-2020. Turut hadir perwakilan wali kota Palembang, Al-Quran Febrian selaku staf ahli wali kota Palembang bidang keuangan, pendapatan, hukum, dan HAM. Dan camat setempat beserta jajarannya, hadir pula Ketua Harian LPTQ Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili oleh Haji Abdul Rahman Romli, juga dekan FITK dan jajarannya. Menurut Al-Quran Febrian, sesuai dengan visi wali kota Palembang, yaitu Palembang Emas Darussalam 2023, pemerintah kota Palembang sangat mengapresiasi pelaksanaan Wisuda Tafis ini. Al-Quran berharap kegiatan ini terus dilaksanakan, serta Wisuda Tafis dapat mengambalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan masyarakat muslim. Pemerintah kota Palembang sangat memberi apresiasi ya, telah dilaksanakan Wisuda Angkatan keempat Pak Tos Tarbiak, Kuin Raden Pata Palembang. Tentunya ini sejalan Pak, dengan visi wali kota Palembang, ingin menjadikan Palembang Emas Darussalam 2023. Kita harapkan tentunya adik-adik Wisuda dapat mengamalkan ilmunya yang didapat dari Pak Tos Tarbiak, terutama Hafiz Al-Quran ini, dengan pelaksanaan pengamalannya kehidupan sehari-hari. Saya kira itu yang penting. Ya, ke depannya tentunya kegiatan ini terus dilaksanakan, kemudian tentunya mahasiswa akan kembali ke tengah-tengah masyarakatnya, tentunya mengamalkan apa yang didapat dari pendidikannya, dikembangkan dalam masyarakatnya, tentunya ingin menjadikan tentunya masyarakat yang muslim, seperti yang harapkan kita. Prof. Dr. Haji Abdullah selaku dekan FITK mengatakan, Fakultas Ilmu Tarbiak dan Keguruan merupakan satu-satunya fakultas yang memiliki laboratorium keagamaan. Sebelum Wisuda menjadi sarjana, mahasiswa diwajibkan paham baca tulis Al-Quran dengan hafalan minimal satu jus. Beliau berharap selain menjadi tafiz Quran, mahasiswa menguasai program studi di masing-masing serta ilmu keagamaan. Sehingga nantinya siap mengabdi di masyarakat dalam menghadapi era society 5.0. Hal tersebut menjadi visi misi dari Fakultas Ilmu Tarbiak dan Keguruan. Ya, ya cukup sektor, apa nama itu cukup bagus ya. Ya, dan saya sangat apresiasi selaku dekan Fakultas Ilmu Tarbiak dan Keguruan. Dan ini merupakan satu-satunya fakultas yang menyelenggarakan, yang memiliki led keagamaan. Sekiranya sebelum mahasiswa kita nanti menyelesaikan studi, bahkan mereka di awal-awal sudah digembeleng, apa nama itu, untuk membaca ayat tulis Al-Quran, atau bisa baca Al-Quran. Jadi menjadi ciri khas, apa nama, lembaga kita, atau ciri khas dari ke depan, dari mahasiswa FDK. Mereka, sebelum wisuda menjadi sarjana, mereka setidaknya sudah paham baca tulis Al-Quran dan ilmu-ilmu terkait, terkaitan dengan keagamaan. Bahkan tadi semester 1 sudah hafal 30 juz. Nah, jadi disini intinya di Fakultas Ilmu Tarbiak dan Keguruan ini tidak hanya mendidik mahasiswa untuk menjadi tenaga pendidik, tetapi juga bisa mengembangkan. tahpis mereka, baca tulis Al-Quran mereka. Dan sekarang itu modal yang sangat positif, sangat perfect untuk ke depan setelah mereka menjadi sarjana, untuk mengabdi di masyarakat. Karena itu menjadi ciri khas, apa nama, menjadi visi-visi dari Fakultas Ilmu Tarbiak dan Keguruan. memuasai di bidang prodi masing-masing, tapi di sisi lain mereka punya ilmu alat, yaitu keagamaan. Dan tidak hanya ini saja, yang mereka miliki, tidak hanya tahkis Al-Quran, tetapi ilmu lain, seperti manasuk haji, kemudian menjadi kotir dan lain sebagainya. Saya kira menjadi kol kita ya, jadi menjadi sarjana yang berpengetahuan, tetapi juga mereka punya modal, apa nama, nilai keagaman yang mumpuni, dan diharapkan nanti siap di masyarakat. Di masyarakat kita yang multi-religius ini, yang dimana mayoritas, Islam sebagai mayoritas, membutuhkan ini, ke depan untuk tantangan era globalisasi 5.0 itu. Saya kira, luar biasa, saya kira ini sudah 4 kali wisuda ya, sudah ribuan yang kita keluarkan. Sebagai satu-satunya Hafiz 30 Juz di wisuda angkatan keempat, Haikal Ramadhan mengatakan menjadi Hafiz Quran merupakan cita-citanya, yang saat ini telah berhasil deraih. Kunci menghafal Al-Quran adalah pintar dalam membagi waktu. Ia mulai menghafal Al-Quran sejak tahun 2014 hingga 2019. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'ala suwih wa ma'ala haba'at, Alhamdulillah ala kulihal, Alhamdulillah senang rasanya bisa menjadi bagian, bagi daripada penghafal Al-Quran, yang dimana ini menjadi amanah sebagai orang-orang yang selalu menjaga kalam Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu menjadi motivasi bagi saya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hadiah bagi orang yang menghafal Al-Quran, yang dimana pada saat nantinya orang tersebut akan memuliakan orang tuanya di dunia dan di akhirnya juga. dan ini sebagai amanah dan juga sebagai motivasi dan serta cita-cita bagi saya, karena cita-cita saya merupakan dalam menjadi seorang penghafal Al-Quran. bagaimana kiat saudara sehingga bisa menjadi hafiz 37 sini? kiat-kiat untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, tentu saja tidak lukut daripada rasa semangat, dan kedisiplinan serta kerajinan dalam belajar dan membaca Al-Quran. tidak tentu daripada itu yang harus kita perhatikan adalah waktu, bagaimana cara kita membagi waktu dan bagaimana cara kita membagi waktu-waktu yang bisa kita kita seluangkan untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dari sejak tahun 2014, saya memulai menghafal Al-Quran dan saya Alhamdulillah khotam di pesan terima tertulah lantan. Menurut Dr. Nur Laila, selaku Ketua Laboratorium Keagamaan, tujuan diadakan wisudah tafiz ini untuk memberi apresiasi kepada mahasiswa penghafal Al-Quran. Nur Laila berharap agar Rektor Winraden Fatah beserta jajarannya memberikan apresiasi serta reward kepada mahasiswa penghafal Al-Quran sebagai motivasi kepada mahasiswa lainnya. Salah satu tujuan kami melaksanakan wisudah tafiz ini, syihar, dakwah islam. Selanjutnya juga untuk memberikan apresiasi kepada para penghafal Al-Quran dari 17 sampai 37. harapan kami ke depan, kami mohon kepada pimpinan, khususnya Ibu Rektor dan jajarannya untuk memberikan apresiasi dan reward kepada para penghafal Al-Quran kita. Karena kita wisudah tafiz ini bukan hanya kali ini, tapi ini dilaksanakan dalam satu tahun itu dua kali. Kegiatan ini diberiakan oleh tim hadro perwakilan dari peserta wisudah tafiz serta pembedaan reward bagi 13 mahasiswa berprestasi kategori 5 sampai 37. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Salafia Puskitanisi, Terima kasih telah menonton!